Secara umum salah satu manfaat atau pentingnya kita belajar sejarah itu kata Allah di surat Hud ayat 120 yang tadi saya baca adalah Manusabbitubihi fu'adak, meneguhkan hati. Kalau bahasa saya kemarin mempertajam nalar, itu salah satu tujuan belajar sejarah, mempertajam nalar. Jadi ketika kita melihat sesuatu kita itu bisa langsung menyimpulkan. Kenapa? Karena yang kita lihat itu bukan sesuatu yang baru. Udah pernah terjadi dan udah ada hasilnya, jadi gak membuat kita jadi kayak masih kagok gitu, ini apa, ini apa. Gak ada pertanyaan ini apa, karena itu udah pernah terjadi di masa lalu dan bukan sekali, berkali-kali dan sudah ada hasilnya. Sehingga kita langsung bilang, wah ini kayak yang dulu nih. Beda kan? Ini tuh kayak yang dulu, oh berarti gini. Artinya orang yang banyak membaca sejarah seperti orang yang hidup bukan 60 tahun, tapi ribuan tahun. Orang yang banyak pengalaman, pastinya gak akan terlalu blank dalam melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dia. Beda sama misalnya anak kecil, ngeliat sesuatu kan dia kayak baru pengalaman pertama kan, masih nyoba-nyoba. Oh nanti gini hasilnya, oh gitu hasilnya, itu anak kecil karena dia hidup baru belasan tahun. Beda sama orang yang udah 60 tahun. Nak kata kakeknya atau kata ayahnya, kamu jangan gini supaya kamu gitu. Kenapa? Kakek atau ayah udah ngalamin. Mungkin ternyata ada yang lebih panjang usianya daripada 60 tahun. Siapa? Orang yang membaca sejarah. Umurnya lebih panjang daripada orang yang sekedar hidup. Kenapa? Dia bisa berusia 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun tergantung sepanjang apa sejarah yang dia baca. Dan sejarah itu selalu terulang. Nggak ada yang baru sebetulnya di bawah matahari. Semuanya pernah terjadi dan kemudian terjadi lagi. Hasilnya pun nggak akan bergeser karena itu sunatullah. Selalu kayak gitu. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang mengikuti jalannya petunjuk Allah, maka dia akan kesini hasilnya. Siapa yang mengingkarinya, maka kesini hasilnya. Itu udah jadi sunatullah dalam sejarah kehidupan di dunia. Bukan hanya sejarah kehidupan kita, termasuk jin sebelum kita. Sehingga siapa yang membaca sejarah, hobi membaca kisah, membaca siroh, berarti umurnya bukan 60 tahun. Umur saya sekarang misalnya 30-an sekian tahun. Kalau saya baca siroh Nabi, berarti umur saya 1430-an tahun lebih. Atau 1400 tambah sekarang misalnya jadi sekitar 70-an tahun. Itu usianya kenapa? Saya baca siroh Nabi, saya baca siroh sahabat, saya baca siroh Bani Umayyah, saya baca siroh Bani Abbasiyah, saya baca sejarah Bani Usmani, saya baca sejarah Bani Fatimiyah, saya baca tentang perjalanan kaum muslimin di Eropa misalnya. Dan segala macam, makin banyak baca sejarah Islam yang tua banget, yang udah 1400 tahun itu, berarti semakin panjang usia kita. Seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Artinya dia punya pengalaman yang banyak. Pengalaman itu membentuk pola fikir. Pola fikir itu menjadi guidance dia dalam mengambil sikap terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan dia. Itu pentingnya sejarah. Sehingga kalau ada orang yang masih bingung, kenapa ya pertanyaan itu berarti pertanyaan yang jarang baca sejarah. Kenapa ya umat Islam kayak gini? Kenapa ya kita kayak gini? Kenapa ya kita susah bangkit? Kenapa ya kita... Dan segala macam. Pertanyaan kenapa? Karena dia kurang analisa. Memang kita tetap butuh menganalisa realitas yang membaru. Tetapi semua itu tidak akan lepas dari pola kejadian sejarah. Hanya dia secara detailnya ada hal-hal yang memang baru. Tapi secara garis besarnya itu tuh pernah terjadi. Baik dalam kasus personal, keluarga, bahkan bangsa. Dalam kasus personal, kasus pribadi kita, atau dalam kasus keluarga kita, atau dalam kasus bangsa kita. Adegan kolosal bangsa kita. Itu tuh pernah terjadi. Sehingga ketika terjadi lagi, orang yang hidup dalam sejarah, dia gak akan heran. Dan dia gak akan kebingungan menentukan sikap. Saya harus sikap kayak gimana? Saya harus berpihak ke siapa? Saya harus mengingkari siapa? Gak akan kebingungan. Kenapa? Dia udah pernah baca sejarah. Tapi orang yang kehilangan akar sejarah, kata banyak pembicara ya. Maka dia kehilangan referensi bersikap. Bahayanya orang yang kehilangan akses sejarah, maka dia kehilangan referensi bersikap. Sehingga dia gak tahu lagi apa yang membuat dia harusnya pride. Yang membuat dia bangga, kemudian pede, kemudian visioner. Karena dia gak punya lagi referensi tentang itu di dalam kehidupannya. Gak ada referensi, gak ada sejarah. Bersamadt 1 di Halreich O'5ones. Amin. Amin.